Halo guys, kami dari KOMOS 1 pengantar ilmu hukum. Saya Sinta Wiranti Cahya Panjaitan. Saya Novi Riani. Dan saya Ripka. Dan juga saya Michael Doan. Saya Cari Cahilullah. Saya Senda Pedulandari. Dan saya sendiri tidak mau ketinggalan, Suryani Damaris. Ada saya Ermike. Ada saya Tiroida Agusnya Siahaan. Ada saya Imari Gita Pratama. Kami dari Prode Ilmu Komunikasi 2020. Kami akan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 tentang perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2019. Keep watching! Ada penambahan ayat untuk pasal 1 sehingga berbunyi menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 no. 82 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 52341 diubah sebagai berikut. 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan. 2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau bejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwa kegantinan yang memaksa. 5. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 6. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. 8. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Mari kita lanjut ke Pasal 2. Pasal 2 Penyaksilan merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 3 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar alam peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. 3. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Pasal 4 Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bab 3 Asas pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi A. Kejelasan tujuan B. Kelembagaan atau pejabat pembentukan tepat C. Sesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan D. Dapat dilaksanakan E. Kedaya gunaan dan kehasilan gunaan F. Kejelasan rumusan dan G. Keterbukaan Pasal 6 1. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas A. Pengayuman B. Kemanusiaan C. Kebangsaan D. Kekeluargaan E. Kenusantaraan F. Beneka Tunggal Ika G. Keadilan H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan I. Ketertiban dan kepastian hukum J. Kesimbangan, keserasian, dan keselarasan 2. Selain mencerminkan asas Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Peraturan perundang-undangan tertentu dapat dari si asas lain Terseluar dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan Pasal 7 1. Jenis dan helarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-undang dasar negara dan pemerintah Indonesia tahun 1945 B. Ketetapan majelis pemusyaratan rakyat C. Undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang D. Peraturan pemerintah E. Peraturan presiden F. Peraturan daerah provinsi G. Peraturan daerah kabupaten kota 2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hiilarki Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Pasal 8 Jenis peraturan pemerintah undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat 1 mencakup peraturan yang ditutupkan oleh majelis pemusyaratan rakyat Dewan perwakilan rakyat Dewan perwakilan daerah Mahkamah Anggung Mahkamah Konstitusi Dan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisya Bank Indonesia Menteri Badan Lembaga Atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah Atas perintah undang-undang Dewan perwakilan rakyat Dera provinsi Gubernur Dewan perwakilan daerah kabupaten kota Bupati wali kota Kepala desa Atau yang setingkat 2 Peraturan pemerintah undangan Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan undang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Pasal 9 ayat 1 Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Pasal 9 ayat 2 Dalam hal suatu peraturan undang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung Pasal 10 ayat 1 Materi modern yang harus diatur dengan undang-undang berisi Yang A Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang B Perintah suatu undang-undang diatur dengan undang-undang Yang C Pengesah perjanjian internasional tertentu Yang D Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau Yang E Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat Pasal 10 ayat 2 Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D Dilakukan oleh DPR atau Presiden Pasal 11 Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang Pasal 12 Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Pasal 13 Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang Materi untuk melaksanakan peraturan pemerintahan atau materi melaksanakan penyelenggaran kekuasaan pemerintahan Pasal 14 Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaran otonomi daerah dan pembantuan serta Menampung kondisi khusus daerah dan atau penjelenggaran penyelenggaran lebih lanjut peraturan undang-undang yang lebih tinggi Pasal 15 Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Yang A undang-undang Yang B peraturan daerah provinsi Atau yang C peraturan daerah kabupaten atau kota Yang kedua Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf B dan C Berupa ancaman pidana Kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah Pasal 15 ayat 3 Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota Dapat membuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Sesuai yang diatur dalam peraturan undang-undang lainnya Bab 4 Perencanaan peraturan undang-undangan Bagian ke 1 Perencanaan undang-undang Ini lanjut untuk pasal 16 sampai selanjutnya Pasal 16 Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas Pasal 17 Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Merupakan Sekala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mengwujudkan sistem hukum nasional Pasal 18 Dalam penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Penyusunan daftar perancangan undang-undang didasarkan atas Yang A Perintah undang-undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945 Yang B Perintah ketetapan majelis permusyawaratan rakyat Yang C Perintah undang-undang lainnya Yang D Sistem perencanaan pembangunan nasional Yang E Rencana pembangunan jangka panjang nasional Yang E Yang F Maaf Rencana pembangunan jangka menengah Yang G Rencana kerja Dan rencana strategis DPR Dan Yang H Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat Pasal 19 ayat 1 Prolegnas sebagaimana dimaksud Dalam pasal 16 Memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang Materi yang diatur dan keterkaitan dengan peraturan undang-undang lainnya Pasal 19 ayat 2 Materi yang diatur dan keterkaitan dengan peraturan undang-undang lainnya Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi Yang A Latar belakang dan tujuan penyusunan Yang B Sasaran yang ingin diwujudkan itu Dan Yang C Jangkauan dan arah pengaturan Pasal 19 ayat 3 Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan Dituangkan dalam naskah akademik Oke Untuk pasal 20 ini dialihkan kepada Undang-undang nomor 15 tahun 2019 Yang berbunyi Pasal 20 ayat 1 Penyusunan proleksans dilaksanakan oleh DPR, DPD dan pemerintah Pasal 20 ayat 2 Proleksans ditetapkan untuk jangka menengah Dan tahunan berdasarkan skala prioritas Pembentukan rancangan undang-undang Pasal 20 ayat 3 Penyusunan dan penetapan proleksans jangka menengah Dilakukan pada awal Masa keanggotaan DPR sebagai proleksans Untuk jangka waktu 5 tahun Pasal 20 ayat 4 Sebelum menyusun dan menetapkan proleksans Jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 DPR, DPD dan pemerintah melakukan evaluasi Terhadap proleksans jangka menengah dan keanggotaan DPR sebelumnya Pasal 20 ayat 5 Proleksans jangka menengah Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Dapat dievolusi setiap akhir tahun bersamaan Dengan penyusunan dan penetapan proleksans setiap tahun Prioritas tahunan Pasal 20 ayat 6 Penyusunan dan penetapan proleksans Prioritas tahunan Sebagai mana Sebagai Pelaksanakan proleksans jangka menengah Dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan undang-undang Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Sekian dari undang-undang Undang-undang 12 tahun 2011 Dan undang-undang 12 tahun 2011 Akan dilanjutkan oleh Anggota kelompok saya selanjutnya Pasal 21 ayat 1 Penyusunan proleksans antara DPR dan pemerintah Dikoordinasikan oleh DPR Melalui alat kelengkapan DPR Yang khusus menangani bidang legislasi Ayat 2 Penyusunan proleksans di lingkungan DPR Dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR Yang khusus menangani bidang legislasi Ayat 3 Penyusunan proleksans di lingkungan DPR Sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Dilakukan dengan mempertimbangkan Usulan dari fraksi komisi Anggota DPR, DPD, dan atau masyarakat Ayat 4 Penyusunan proleksans di lingkungan pemerintah Dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Ayat 5 Kelentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan proleksans Sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 Diatur dengan peraturan DPR Ayat 6 Kelentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan proleksans di lingkungan pemerintah Sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 Diatur dengan peraturan presiden Ketentuan Ayat 4 Pasal 21 Diubah sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut Ayat 4 Pasal 21 Penyusunan proleksans di lingkungan pemerintah Dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan undang-undangan Pasal 22 Hasil penyusunan proleksans antara DPR dan pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat 1 Disepakati menjadi proleksans dan ditetapkan dalam rapat paripunna DPR Ayat 2 Proleksans sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Ditetapkan dengan keputusan DPR Pasal 23 Ayat 1 Dalam proleksans dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas A. Penegasan perjanjian internasional tertentu B. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi C. Anggaran pendapatan dan belanja negara D. Membentukkan pemekaran dan penggabungan daerah, provinsi, dan atau kabupaten atau kota Dan E. Penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 2. Dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang Di luar proleksans mencakup A. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam Dan B. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang Yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi Dalam Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Kelentuan ayat 2, pasal 23 diubah sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut Dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang Di luar proleksans mencakup A. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau keadaan bencana alam Dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang Yang dapat disetujui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga Yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan Bajan kedua, perencanaan peraturan pemerintah Pasal 24, perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah Pasal 25, ayat 1 Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Memuat daftar judul dan pokok materi Muatan rancangan peraturan pemerintah Untuk menjalankan undang-undang Sebagaimana mestinya Ayat 2, perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, diletapkan untuk jangka waktu 1 tahun Pasal 26, ayat 1 Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum Ayat 2 Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah Sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan pemerintah Ketentuan ayat 1 pasal 26 Diubah sehingga pasal 26 Berbunyi sebagai berikut Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga Yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberi Bentukkan peraturan undang-undangan Pasal 27 Rancangan peraturan pemerintah Berasal dari kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian Sesuai dengan bidang tugasnya Pasal 28 Ayat 1 Dalam keadaan tertentu Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian Dapat mengajukan perancangan peraturan pemerintah Di luar perencanaan penyusunan peraturan pemerintah Ayat 2 Rancangan peraturan pemerintah Dalam keadaan tertentu Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang Atau putusan mahkamah agung Pasal 29 Ketentuan dibelanjut mengenai tata cara Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah Diatur dengan peraturan presiden Bagian ketiga Perencanaan peraturan presiden Pasal 30 Perencanaan penyusunan peraturan presiden Dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan presiden Pasal 31 Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Sampai dengan pasal 29 Berlaku secara mutatis Mutandis terhadap pemerancanaan Saya akan membacakan undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Pasal 32 sampai pasal 42 Bagian keempat Perencanaan peraturan daerah provinsi Pasal 32 berbunyi Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi Dilakukan dalam proletga provinsi Pasal 33 Ayat 1 berbunyi Proletga sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi Dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi Materi yang diatur Dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya Ayat 2 Materi yang diatur Serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi Yang meliputi A. Latar belakang dan tujuan penyusunan B. Sasaran yang ingin diwujudkan C. Pokok pikiran, lingkuk, atau objek yang akan diatur Dan D. Jangkauan dan arah pengaturan Ayat ketiga Materi yang diatur Sebagaimana dimaksud Pada ayat 2 Yang telah melalui pengkajian Dan penyelarasan Dituangkan dalam naskah akademik Pasal 34 Ayat 1 berbunyi Penyusunan Proletga Provinsi Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Dan pemerintah daerah provinsi Ayat kedua Proletga Provinsi Ditetapkan untuk jangka waktu Satu tahun Berdasarkan skala prioritas Pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi Ayat ketiga Penyusunan dan penetapan Proletga Provinsi Dilakukan setiap tahun Sebelum penetapan rancangan peraturan daerah provinsi Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sal 35 berbunyi Dalam penyusunan Proletga Provinsi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat 1 Penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi Didasarkan atas A. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi B. Rencana pembangunan daerah C. Penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan D. Aspirasi masyarakat daerah Pasal 36 Ayat 1 berbunyi Penyusunan Proletga Provinsi antara DPRD Provinsi dan pemerintah daerah provinsi Dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi Ayat 2 Penyusunan Proletga Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi Ayat 3 Penyusunan Proletga Provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait Ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Proletga Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Diatur dengan peraturan DPRD Provinsi Ayat 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Proletga Provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Diatur dengan peraturan Gubernur Pasal 37 Ayat 1 Berbunyi Hasil penyusunan Proletga Provinsi antara DPRD Provinsi dan pemerintah daerah provinsi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 disepakati menjadi Proletga Provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Ayat 2 Proletga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi Pasal 38 ayat 1 berbunyi Dalam Proletga Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas A. Akibat putusan Mahkamah Agung Dan B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Ayat 2 Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi di luar Proletga Provinsi A. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam B. Akibat kerjasama dengan pihak lain Dan C. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atau suatu rancangan peraturan daerah provinsi Yang dapat disetujui bersama oleh alat lengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan birohukum Bagian kelima, perencanaan peraturan daerah kabupaten atau kota Pasal 39 berbunyi Perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota dilakukan dalam Proletga Kabupaten atau Kota Pasal 40 berbunyi Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis Mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota Pasal 41 berbunyi Dalam Proletga Kabupaten atau Kota Dapat dimuat daftar kumulatif terbuka Mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya Dan atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya Bagian ke-6 Perencanaan peraturan perundang undangan lainnya Pasal 42 ayat 1 berbunyi Perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan lainnya Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 Merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing Ayat 2 Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing Untuk jangka waktu 1 tahun Bab ke-5 Penyusunan peraturan perundang-undangan Bagian ke-1 Penyusunan undang-undang Pasal 43 Ayat ke-1 Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden Kedua, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR Sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 Dapat berasal dari DPD Ketiga, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik Keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-3 Tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai Pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara Kedua, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang Atau ketiga, pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Ayat ke-5 Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat ke-4 Disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur Pasal 44 Ayat ke-1 Penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik Kedua, ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik Sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 Tercantum dalam lampiran 1 Yang merupakan bagian tidak terpisah dari undang-undang ini Pasal 45 Ayat ke-1 Rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR maupun Presiden Serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR Disusun berdasarkan prolegnas Kedua, rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD Sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 Adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Pertama, otonomi daerah Kedua, hubungan pusat dan daerah Ketiga, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah Keempat, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Dan kelima, perimbangan keuangan pusat dan daerah Pasal 46 Ayat ke-1 Rancangan undang-undang dari DPR Diajukan oleh anggota DPR Komisi, gabungan komisi Atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD Kedua, pengharmonisasian, pembulatan Dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR Dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR Yang khusus menangani bidang legislasi Tiga, ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 Diatur dengan peraturan DPR Pasal 47 Ketentuan pasal 47 diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut Ayat ke-1 Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden Disiapkan oleh Menteri Atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian Sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya Kedua, dalam penyusunan rancangan undang-undang Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian Terkait membentuk panitia antar-kementerian Dan atau antar-non-kementerian Ketiga, pengharmonisasian pembulatan Pemantapan konsepsi rancangan undang-undang Yang berasal dari Presiden Dikoordinasikan oleh Menteri Atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah Di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan Keempat, ketentuan lebih lanjut Mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 Diatur dengan peraturan Presiden Pasal 48 Ayat ke-1 Rancangan undang-undang dari DPD Disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD Kepada pimpinan DPR Dan harus disertai naskah akademik Kedua, usul rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 Disampaikan oleh pimpinan DPR Kepada alat kelengkapan DPR Yang khusus menangani bidang legislasi Untuk dilakukan pengharmonisasian Pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang Ketiga, alat kelengkapan Sebagai mana dimaksud pada ayat ke-2 Dalam melakukan pengharmonisasian Pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang Dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD Yang mempunyai tugas di bidang perancangan undang-undang Untuk membahas usul rancangan undang-undang Keempat, alat kelengkapan Sebagai mana dimaksud pada ayat ke-2 Menyampaikan laporan tertulis Mengenai hasil pengharmonisasian Sebagaimana dimaksud pada ayat ke-3 Kepada kepimpinan DPR Untuk selanjutnya diumumkan pada rapat paripurna Pasal 49 Ketentuan pasal 49 diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut Ayat ke-1 Rancangan undang-undang dari DPR Disampaikan dengan surat pimpinan DPR Kepada Presiden Kedua, Presiden menugasi Menteri yang mewakili Untuk membahas rancangan undang-undang Bersama DPR Dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung Sejak surat pimpinan DPR diterima Ketiga, Menteri Sebagai mana dimaksud pada ayat ke-2 Mengordinasikan persiapan pembahasan Dengan menteri Atau kepala lembaga yang menyelenggarakan Urusan pemerintah Di bidang Pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 50 Ayat ke-1 Rancangan undang-undang dari Presiden Diajukan dengan surat Presiden Kepada pimpinan DPR Kedua, surat Presiden Sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 Memuat penunjuk menteri Yang ditugasi mewakili Presiden Dalam melakukan pembahasan Rancangan undang-undang bersama DPR Ketiga, DPR mulai membahas Rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 Dalam jangka waktu paling lama 60 hari Terhitung sejak surat Presiden diterima Keempat Untuk keperluan pembahasan Rancangan undang-undang di DPR Menteri atau pimpinan lembaga Pemerakarsa Memperbanyak naskah Rancangan undang-undang tersebut Dalam jumlah yang diperlukan Pasal 51 Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden Menyampaikan rancangan undang-undang Mengenai materi yang sama Yang dibahas adalah Rancangan undang-undang Yang disampaikan oleh DPR Dan Rancangan undang-undang Yang disampaikan Presiden Digunakan sebagai bahan Untuk dipersandingkan Saya akan membacakan Pasal 52 sampai 59 Bagian kedua Penyusunan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Pasal 52 ayat 1 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Harus diajukan ke DPR Dalam persidangan yang berikut Ayat 2 Pengajuan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan undang-undang Tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Menjadi undang-undang Ayat 3 DPR hanya memberikan Persetujuan atau tidak Memberikan persetujuan Terhadap peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Ayat 4 Dalam hal peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Mendapat persetujuan DPR Dalam rapat paripurna Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang tersebut Ditetapkan menjadi undang-undang Ayat 5 Dalam hal peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Tidak mendapat persetujuan DPR Dalam rapat paripurna, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku Ayat 6 Dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku Sebagaimana dimaksud pada ayat 5 DPR atau Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Ayat 7 Rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Mengatur segala akibat hukum dari pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Ayat 8 Rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat 7 ditetapkan menjadi undang-undang tentang pecaputan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Pasal 53, ketentuan mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dengan peraturan presiden. Bagian ketiga, penyusunan peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, pemerakarsa membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. Ayat 2, pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan pemerintah diatur dengan peraturan presiden. Bagian keempat, penyusunan peraturan presiden. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, dalam penyusunan rancangan peraturan presiden, pemerakarsa membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian. Ayat 2, pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan presiden diatur dengan peraturan presiden. Bagian kelima, penyusunan peraturan daerah provinsi. Pasal 56, ayat 1, rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD, provinsi atau gubernur. Ayat 2, rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Ayat 3, dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi mengenai A, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. B, pencaputan peraturan daerah provinsi. Atau C, perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi memuatan yang diatur. Pasal 57, penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Ayat 2, ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Ketentuan pasal 58 diubah sehingga pasal 58 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ayat 2, pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan. Pasal 59, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur diatur dengan peraturan presiden. Saya akan membacakan pasal 60 sampai pasal 70. Pasal 60, ayat 1, rancangan peraturan daerah provinsi peraturan daerah provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan peraturan daerah provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan dengan surat peraturan daerah provinsi kepada gubernur. Ayat 2, rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi. Pasal 62, apabila dalam suatu masa, sidang DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi mengenai materi yang sama yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah provinsi yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan rancangan peraturan daerah provinsi yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Bagian ke-6, penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pasal 63, ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis-mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Bagian ke-6, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Pasal 64, ayat pertama Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Ayat ke-2, ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini Ayat yang ke-3, ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan peraturan presiden Bab 7, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang Bagian ke-1, pembahasan rancangan undang-undang Pasal 65, ayat pertama Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi Ayat ke-2, pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan dengan A. Otonomi daerah B. Hubungan pusat dan daerah C. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah D. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Dan E. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikut sertakan DPD Ayat ke-3, keikut sertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan hanya pada pembicaraan 31 Ayat ke-4, keikut sertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diwakili oleh alat kelengkapan Yang membidangi materi memuatan rancangan undang-undang yang dibahas Ayat ke-5, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR Atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama Pasal 66 Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan Pasal 67 2 tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Terdiri atas A. Pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi Rapat gabungan komisi Rapat badan legislasi Rapat badan anggaran Atau rapat panitia khusus Dan B. Pembicaraan tingkat 2 dalam rapat peripurna Pasal ke-68 Ayat 1 Pembicaraan tingkat 1 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut A. Pengantar musyawarah B. Pembahasan daftar inventarisasi masalah Dan C. Penyampaian pendapat mini Ayat kedua Dalam pengantar musyawarah Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A A. DPR memberikan penjelasan Dan Presiden menyampaikan pandangan Jika rancangan undang-undang berasal dari DPR B. DPR memberikan penjelasan Dan DPD menyampaikan pandangan Jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD Sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 Berasal dari Presiden Ayat ketiga Daftar inventarisasi masalah Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B Diajukan oleh A. Presiden Jika rancangan undang-undang berasal dari DPR Atau B DPR Jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden Dengan mempertimbangkan usul dari DPD Sempanjang tingkat dengan kewenangan DPD Sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 Ayat keempat Penyampaian pendapat mini Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C Disampaikan pada akhir pembicaraan tiket 1 Oleh A Fraksi B DPD Jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD Sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 Dan C Presiden Ayat kelima Dalam hal DPD Tidak menyampaikan pandangan Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B Dan huruf D Dan atau Tidak menyampaikan pendapat mini Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B Pembicaraan tingkat 1 tetap dilaksanakan Ayat ke-6 Dalam pembicaraan tingkat 1 Dapat diundang pimpinan lembaga negara Atau lembaga lain Jika materi rancangan undang-undang Berkaitan dengan lembaga negara Atau lembaga lain Pasal 69 Ayat ke-1 Pembicaraan tingkat 2 Pembicaraan tingkat 2 merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi Ayat ke-2 Dalam hal persetujuan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B Tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mempakat Pengambilan keputusan dilakukan Berdasarkan suara terbanyak Ayat ke-3 Dalam hal rancangan undang-undang Tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden Rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi Dalam persidangan DPR masa itu Pasal 70 Ayat 1 Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali Sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden Ayat ke-2 Rancangan undang-undang yang sedang dibahas Hanya dapat ditarik kembali Berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden Ayat ke-3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Diatur dengan peraturan DPR Pasal 71 Ayat 1 Pembahasan rancangan undang-undang Tentang penantapan peraturan pemerintah Mengganti undang-undang Dilaksanakan melalui mekanisme Sama dengan pembahasan rancangan undang-undang Ayat 2 Pembahasan rancangan undang-undang Tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan undang-undang Ayat ke-3 Ketentuan mengenai mekanisme khusus bagaimana Dimaksud pada ayat 2 Dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut Yang A Rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Diajukan oleh DPR dan Presiden Yang B Rancangan undang-undang tentang pencabutan Sebagaimana dimaksud dalam huruf A Diajukan sebagaimana Pada saat rapat paripurna DPR Tidak memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang Yang diajukan oleh Presiden dan pengambilan Yang C Pengambilan keputusan persetujuan terhadap rancangan undang-undang Tentang pencabutan sebagaimana Dimaksud dalam huruf B Dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR Yang sama dengan rapat paripurna penetapan Yang tidak memberikan persetujuan Atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut Di antara pasal 71 dan pasal 72 Disisipkan satu pasal yakni pasal 71A Sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 71A Dalam hal pembahasan rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 Telah memasuki pembahasan daftar inventerasi masalah pada periode Keanggotaan DPR saat itu Hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut Disamakan kepada DPR periode berikutnya Dan berdasarkan kesepakatan DPR Presiden dan DPRD Rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan kembali Ke dalam daftar prolegnas jangka menengah Dan atau prolegnas tahunan Lanjut ke pasal 72 Ayat 1 Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR Dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden Untuk disahkan menjadi undang-undang Pasal 72 ayat 1 Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR Dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden Untuk disahkan menjadi undang-undang Ayat 2 Penyampaian rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari Terhitung sejak tanggal persetujuan bersama Pasal 73 ayat 1 Rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 Disahkan oleh Presiden Dengan membutuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari Terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama DPR dan Presiden Ayat 2 Dalam rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diat ditantatangani oleh Presiden Dalam waktu paling lama 30 hari Terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan Ayat 3 Dalam hal sahnya rancangan undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Kalimat pengesahan berbunyi Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Ayat yang keempat Kalimat pengesahan yang berbunyi Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Harus dibubarkan pada halaman Terakhir undang-undang sebelum Pengundangan naskah undang-undang Kedalam lembaran negara Republik Indonesia Pengundangan naskah undang-undang Kedalam lembaran negara Republik Indonesia Pasal 74 Ayat 1 Dalam setiap undang-undang Harus dicantumkan batasan waktu Penetapan peraturan pemerintahan Undang-undang tersebut Ayat 2 Penetapan peraturan Pemerintahan dan peraturan lainnya Yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tidak atas perintah suatu undang-undang Dikecualikan dari ketentuan Sebagaimana dimaksud ayat 1 Pembahasan dan penetapan Rancangan peraturan daerah provinsi Dan peraturan daerah kabupaten atau kota Bagian kesatuan Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi Pasal 75 Ayat 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi Dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama gubernur Ayat 2 Pembahasan bersama Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan melalui tingkatan-tingkatan pembicaraan Ayat yang ketiga Di tingkat-tingkat pembicaraan Sebagaimana dimaksud Dimaksud pada ayat 2 Dilakukan dalam rapat komisi Panitia Badan atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khususnya Mengenai bidang legislasi dan terangkat paripurna Ayat yang keempat Ketentuan lebih lanjut Mengenai tata cara Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi Diatur dengan peraturan DPRD provinsi Pasal 76 Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi Diatur dengan peraturan DPRD provinsi Pasal 76 Ayat 1 Rancangan peraturan daerah provinsi Dapat ditarik kembali gubernur Dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur Ayat yang ke-2 Rancangan peraturan daerah provinsi Yang sedang dibahas Hanya dapat ditarik kembali Berdasarkan persetujuan DPRD provinsi dan gubernur Ayat yang ke-3 Ketentuan lebih lanjut Mengenai tata cara penarikan Kembali rancangan peraturan daerah provinsi Diatur dengan peraturan DPRD provinsi Bagian ke-2 Pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota Pasal 77 Ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 76 Berlaku secara mutatis, mutandis Terhadap pembahasan peraturan daerah kabupaten atau kota Bagian ke-3 Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi Pasal 76 ayat 1 Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur Disampaikan oleh pemimpin DPRD provinsi kepada gubernur Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi Ayat yang ke-2 Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung Sejak tanggal persetujuan bersama Pasal 79 ayat 1 Rancangan peraturan daerah provinsi Sebagai mana dimaksud dalam pasal 78 Ditetapkan oleh gubernur Dengan membutuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari Sejak rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disetujui bersama DPRD Oleh provinsi dan gubernur Ayat 2 Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Tidak ditandatangani oleh gubernur dalam waktu lama 30 hari Sejak rancangan peraturan daerah provinsi tersebut Disetujui bersama Rancangan peraturan daerah provinsi tersebut sah menjadi peraturan daerah provinsi Dan wajib diundangkan Ayat yang ke-3 Dalam hal sahnya Rancangan peraturan daerah provinsi Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Kalimat pengesahan berbunyi Peraturan daerah ini dinyatakan sah Ayat yang ke-4 Kalimat pengesahan yang berbunyi Sebagai mana dimaksud pada ayat 3 Harus dibubarkan pada halaman terakhir peraturan daerah provinsi Sebelum pengundangan naskah peraturan daerah provinsi dalam lembaran daerah Bagian ke-4 Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota Pasal 80 Ketentuan mengenai penetapan rancangan peraturan daerah provinsi Sebagai mana dimaksud pada pasal 78 dan pasal 79 Berlaku secara mutatis-mutatis terhadap penetapan peraturan daerah kabupaten atau kota Bab 9 pengundangan Pasal 81 Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan perundang-undangan Harus diundangkan dengan menempatkannya dalam A. Lembaran Negara Republik Indonesia B. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia C. Berita Negara Republik Indonesia D. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia E. Lembaran Daerah F. Tambahan Lembaran Daerah Dan yang terakhir G. Berita Daerah Pasal 82 Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia Meliputi A. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang B. Peraturan pemerintah C. Peraturan presiden D. Peraturan perundang-undangan lain yang menuntut peraturan perundang-undangan yang berlaku Harus diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia Pasal 83 Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam berita negara Republik Indonesia Meliputi peraturan perundang-undangan yang menuntut peraturan perundang-undangan yang berlaku Harus diundangkan dalam berita negara Republik Indonesia Pasal 84 Yang pertama Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Yang kedua Tambahan berita negara Republik Indonesia Memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam berita negara Republik Indonesia Pasal 85 Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia Atau berita negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dan 83 Dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Pasal 86 Yang pertama Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah adalah peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota Yang kedua Yang kedua Peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota diundangkan dalam berita daerah Yang ketiga Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran daerah dan berita daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh sekretaris daerah Pasal 87 Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal yang diundangkan Kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan Bab 10 Penyebar Luasan Pasal 88 Yang pertama Penyebar luasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan proklenas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan undang-undang Yang kedua Penyebar luasan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan Pasal 89 Yang pertama Penyebar luasan proklenas dilakukan bersama oleh DPR dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani di bidang legislasi Yang kedua Penyebar luasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisili atau panitia kelengkapan DPR yang khusus menangani di bidang legislasi Yang ketiga Penyebar luasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi pemerakarsa Pasal 90 Yang pertama Penyebar luasan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah Yang kedua Penyebar luasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dapat dilakukan oleh DPR sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan serta pemerakaan serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pengerimbangan keuangan pusat dan daerah Pasal 91 Dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing Penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakannya urusan pemerintah di bidang hukum Yang kedua Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama merupakan terjemahan resmi Pasal 92 Yang pertama Penyebar luasan prolekda dilakukan DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan prolekda Penyusunan rancangan peraturan daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hingga pengundangan peraturan daerah Yang kedua Penyebar luasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama Dilakukan untuk dapat memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan Pasal 93 Yang pertama Penyebar luasan prolekda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah provinsi Atau kabupaten kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani di bidang legilasi Yang kedua Penyebar luasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD Yang ketiga Penyebar luasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati atau wali kota dilaksanakan oleh sekretaris daerah Pasal 94 Penyebar luasan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota Yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota Baiklah, saya Imad Gita pertama akan membacakan pasal 65 sampai dengan pasal 104 Pasal 95 Naskah peraturan perundang-undangan yang disebar luaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Berita negara Republik Indonesia Tambahan berita negara Republik Indonesia Lembaran daerah Tambahan lembaran daerah Dan berita daerah Nah, pasal 95 ini Terdapat perubahan yaitu diantara pasal 95 dan pasal 96 disisikan dua pasal Yang ini pasal 95A dan pasal 95B Sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 95A Ayat 1 Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku Ayat 2 Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah Ayat 3 Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapannya Khusus menangani bidang legislasi Ayat 4 Hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Dapat menjadi usul dalam penyusunan prolegnas Berikutnya pasal 95B Ayat 1 Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilaksanakan dalam tiga tahap sebagai berikut Yaitu A. Tahap perencanaan B. Tahap pelaksanaan Dan C. Tahap tindak lanjut Baiklah selanjutnya Bab 11 Partisipasi Masyarakat Pasal 66 Ayat 1 Masyarakat berhak memberikan masukan secara tulisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Ayat 2 Masukan secara tulisan dan atau tertulis sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui A. Rapat dengan pendapat umum A. Rapat dengan pendapat umum B. Tunjungan kerja C. Sosialisasi dan atau D. Seminar A. Rapat dengan karya dan atau diskusi Ayat 3 Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah orang berseorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi rencana peraturan perundang-undangan Ayat 4 Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Berikutnya bab 12 ketentuan lain-lain Pasal 67 Teknik penyusunan dan atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini berlaku secara Mutatis, mutandis bagi teknik penyusunan dan atau bentuk keputusan Presiden Keputusan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Keputusan pimpinan DPR Keputusan pimpinan DPD Keputusan Ketua Mahkamah Agung Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Keputusan Ketua Komisi Judisial Keputusan Kepala Badan Komisi dan Keuangan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Keputusan Menteri Keputusan Kepala Badan Keputusan Kepala Lembaga Atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Keputusan Gubernur Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten atau Kota Keputusan Gubernur atau Wali Kota Maaf Keputusan Bupati atau Wali Kota Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat Selanjutnya Pasal 68 Ayat 1 Setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan Mengikut sertakan perancang peraturan perundang-undangan Ayat 2 Ketentuan mengenai keikut sertaan dan pembinaan perancangan peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 99 Selain perancangan peraturan perundang-undangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 1 Tahapan pembentukan undang-undang Peraturan daerah provinsi Dan peraturan daerah kabupaten-kota Mengikut sertakan Peneliti dan tenaga ahli Pasal 99 ini Terdapat sedikit perubahan Yaitu diantara Pasal 99 dan Pasal 100 Disisikan satu pasal Yakni Pasal 99A Sehingga berbunyi sebagai berikut Pada saat pembentukan kementerian Atau lembaga yang menjelenggarakan urusan pemerintahan Di bidang Di bidang Pembentukan peraturan perundang-undangan Belum terbentuk Belum terbentuk Tugas dan fungsi pembentukannya Peraturan perundang-undangan Tetap dilaksanakan oleh menteri Yang menjelenggarakan urusan pemerintahan Di bidang hukum Selanjutnya Bab 13 Yaitu Kenetuan penutup Pasal 100 Semua keputusan presiden Keputusan menteri Keputusan gubernur Keputusan bupati Atau wali kota Atau keputusan pejabat lainnya Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 97 Yang sifatnya mengatur Yang sudah ada Sebelum undang-undang ini berlaku Harus dimaknai sebagai peraturan Sepanjang Tidak bertentangan Dengan undang-undang ini Pasal 101 Pada saat undang-undang ini Mulai berlaku Semua peraturan perundang-undangan Yang merupakan peraturan Pelaksanaan dari undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 Dinyatakan masih tetap berlaku Sepanjang tidak bertentangan Dengan ketentuan dalam undang-undang ini Berikutnya Pasal 102 Pada saat undang-undang ini Mulai berlaku Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 103 Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini Harus ditetapkan paling lama Satu tahun Terhitung sejak undang-undang ini Diundangkan Terakhir Pasal 104 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui pemerintahan Pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011 Presiden Republik Indonesia Tentangan Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Patrialis Akbar Sekian pembacaan undang-undang dari kelompok kami Kami ucapkan terima kasih Sudah menonton Dan sampai jumpa Bye-bye